selamat menikmati pengalaman lagi kalau aku mau bahas tentang pengalaman dari mana sih aku tahu dan mencoba mendaftar aplikasi ruang guru jadi kalau misalnya aku sendiri itu kan nih jadi aku pertama kali tahu dan mau mendaftar ruang guru itu dari online dari Instagram kalau gak salah karena kemarin itu sebelumnya aku kan kerja nih kerja sebagai bubk di suatu sekolah di rumah aku pencoba aku gitu jadi guru BK kan terus karena aku merasa kayaknya guru BK itu kan pengenlah berpenghasilan yang jutaan-jutaan gitu karena lebih kan taulah manusia memang sifatnya tidak pernah puas ya kan jadi aku pengen tuh nyari-nyari lamar kerja dari masukkan lamaran tuh secara online karena udah nemu tuh ada brosur gitu kayak ngerima ruang guru tuh lagi butuh konsultan pendidikan gitu jadi aku tertarik dan aku daftar nih terus aku kayaknya aku ngirim daftar itu bulan 2 Februari dan selain itu aku juga daftar di kayak FCHI gitu-gitu pokoknya aku ikut juga Bukopindo aku ikut juga dan aku daftar semuanya gitu walaupun aku sebenarnya terbelakangnya kan S2 pendidikan pembimian dan morseling gitu kan tapi aku ya coba aja daftar gitu sampai kemarin itu bentara pun aku coba oh iya bentara bentara itu kemarin nyobanya psikologinya gitu psikologi kan untuk apanya bisa ganti aku nyoba juga tapi yang keterima itu cuma satu di ruang guru gitu dan aku ditelepon itu pas akhir bulan 4 bulan April gitu nih bulan 4 baru dipanggil? baru dipanggil padahal aku masukkan lamarnya itu udah jauh sebelumnya dan diterimanya disitu dan aku langsung ditelepon dan diinterview gitu dan disuruh dan nanti kalau misalnya aku lulus kalau ditelepon itu dikirim dari WA itu nanti kalau misalnya aku lulus dan aku mau lanjut lagi nanti ada final exam namanya kayak ujian gitu oh iya dari ujian itu rupanya nanti langsung juga dikasih tau langsung malamnya dikasih tau kalau kita lulus atau enggak dan diterima dimana Alhamdulillah aku lulus dan sampai sekarang penempatan pertama aku itu sebenarnya dibinjai gitu jadi kemarin itu aku lulusnya dibinjai dan dibuat saliri dan gajinya itu berapa dan aku merasa disitu kan masuk kemarin itu malam-malam jam-jam 12 dan gitu dan aku kemarin pas pula cepat tidur dan kebangun jam segitu dan aku langsung bales kak terima kasih dan aku disitu galau karena posisinya aku masih sebagai guru gitu kan oh kakak? iya 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 dan itu hari-hari perpisahan aku tuh masih dibutuhkan di sekolah itu untuk buat video dan ngedit-ngedit video gitu jadi aku harus memilih dan aku selalu juga dan aku pilih dan aku mantepkan kayaknya aku pengen nih cari pengalaman dan aku pertama kali tuh udah tertarik dengan bacaan dengan kata-kata ruang buruh dan aku tau ruang buruh itu metode pembelajaran gitu yang berada terbelakang untuk membantu siswa lah pendidikan gitu jadi disitu aku mulai tertarik dan aku katakan yes dan bundaku bilang yaudah itu terserah samamu gitu ya jalani kau kalo misalnya memang nianeng aku membantu gitu kan jadi yaudah alhamdulillah sampe sekarang udah sampe mungkin kelima bulan lah aku kerja di ruang buruh mungkin itu pengalaman aku pertama awalnya kan aku diterima di ruang buruh itu bulan 4 akhir itu tanggal 25 gitu lah kan dan aku diterima melakukan apa namanya training juga suatu harian dan itu langsung besoknya kerja langsung masuk ke binci dari rumahku itu mancur batu ke binci itu kan memakan waktu itu yang cukup lama kan habis itu aku juga naik kereta api naik kereta dulu dari rumah ke stasiun dari stasiun ke kereta api itu naik kereta eh dari stasiun ke binci itu kan naik kereta api kan jadi dua kali perjalanan dari rumah ke kereta api dan dari kereta api ke binci jadi itu memakan waktu yang lama dan itu membuat kita juga capek kan dan aku pernah bilang juga sama AMU pas di binci dan mungkin masalahnya disitu juga kan jadi waktu gak apa juga gak optimal juga jadi yaudah aku ngutuskan bilang sama AMU dan kebetulan dapet dapet itu dapet apa namanya dapet kesempatan untuk pindah gitu ke Medan dan sekarang aku udah menjalani apa namanya kerja di klaster dan gabung di klaster Medan 3 dan bertemu dengan Ami gitu kemarin tuh masih di binci jadi itu pengalaman aku tapi ini nya agak naik lah ya untuk penghasilan atau pendapatan itu alhamdulillah sesuai dengan penempatan pekerja kita penempatan kota kita iya iya ada kisah senang dan susahnya itu masing-masing punya layak masing-masing cerita di binci dan di Medan itu ada gitu tapi ya paling seru loh pokoknya kayak gitu karena kan pengalaman kerja itu kan buat kita pengalaman juga dan buat kita itu bersyukur karena kerja itu kita ibaratkan liburan kita gitu jadi jangan ada beban juga harus dimati dan dijalani gitu kalau Ami gimana kemarin kalau Ami tau dari mana mau daftar ruang guru itu tau dari mana kalau aku itu pertama memang dari instagram dari kakak jadi sitanya tuh aku kan udah keluar aku kan pernah ngajar di sekolah swasta nah jadi udah beberapa sebulan gitu kan aku cari kerja, cari kerja, cari kerja nah kebetulan aku nyoba ruang guru di ruang guru itu aku nyoba dua jadi pertama admin dan kedua jadi FPC konsultan ini kan nah yang di bagian admin itu aku udah nyoba jadi ada interview juga di salah satu hotel di Medan berbintang ya kan nah katanya seminggu kalau misalnya diterima seminggu dikabarin berarti kan aku udah lewat yang seminggu kan gak dikabarin berarti gak lulus gitu kan nah ya berarti kan aku coba-coba yang lain coba-coba yang lain jadi selang beberapa hari aku liat itu ada FPC di instagram itu juga lawangan kerja itu juga sama aku cobalah melalui lewat internet juga ya kan itu iseng-iseng gitu udah sebulanan gitu baru aku dikabarin sama ruang guru oh sebulan juga ya iya sebulan juga jadi langsung eh interview gitu lewat handphone oh ya kayak mana jadi tersedia jadi ruang guru kalau misalnya tersedia nanti interview lagi di salah satu hotel Medan aku juga kan di dokter nasional ya udah gak tau bilang sama orang tua kayak mana nih merpik gitu kan enggak lah coba aja pertama juga iseng-iseng juga apalah gitu kita kan juga ada tesnya juga kan tesnya itu aku emang betul-betul gak ngerti gak ngerti asal rupanya kan rejeknya gak kemana nah jadikan endarenya 130-an gitu rame lah yang rame dan Ami diterima cuma kayak 60-70-an gitu dari padang, dari jangu, dari mekan baru dari berbagai kota dari berbagai kota dikumpulkan di medan dan diterima separoh separohnya gugur kembali ke kampung alamannya iya dan Ami beruntung karena Ami langsung digabungkan dengan kami nih kami Medan 3 yang udah beberapa bulan kerja di ruang guru dan memang Ami juga uji responnya dan perilakunya nilainya bagus jadi dinilai sama AM yang lain itu tinggi gitu makanya bisa masuk ke langsung ke Medan iya jadi kan aku sebenarnya kan aku marketing belum ada gitu kan tapi ya rejeki kita gak tau juga aku petangnya sebelumnya pengajar juga gak ada aku kan manajemen maksudnya kan kalau lulusan manajemen ya kalau guru kan seharusnya kita ada terjadi pendidikan tapi kan kita gak tau rejeki sama kayak gini aku gak ada jurusan di marketing tapi tiba-tiba ya marketing dan penempatannya di medan gak dimana-mana jadi sekarang udah berapa lama nih yang udah masukin udah masuk 2 bulan ya 2 bulan dari tanggal berapa masuknya dari Agustus ke dari Agustus iya Agustus tanggal 6 tanggal 4 tanggal 4 oh jadi Agustus tanggal 4 Ami udah kecerima disini jadi kontraknya 3 bulan 3 bulan sampai 3 bulan sampai bulan 9 11 November tanggal 4 November tanggal 4 habis kontrak nanti kalau misalnya kayak aku yang pengalaman kemarin itu aku udah habis juga dari bulan 4 itu tanggal 25 bulan 4 itu udah diterima dan habis kontrak itu kira-kira kemarin ya kan Agustus ya Agustus ya Agustus juga kan kakak bulan 5 bulan 5 6 7 bulan Juli bulan Juli habis diperpanjang lagi 3 bulan lagi dan aku terakhir di 25 Oktober kemarin itu dunia ini jadi ya Allah nanti 6 bulan kerja di ruangku kontrak kalau untuk next time mungkin mungkin gak tau bagaimana itu nanti tapi kepengennya masih ya kepengennya iya sih itu tergantung sama perusahaan perusahaan dan Allah juga gak tau nanti gak tau rezeki kita kayak mana yang kedepannya semoga nanti ada yang lebih baik lagi kalau misalnya memang ruang-ruang yang terbaik itu jadi kesannya kayak mana? jalani aja gitu apa ya? kesannya kayak mana di ruang-ruang ini? kesannya ya seru, menyenangkan bisa dapat teman-teman dan setiap jumpa sama siswa-siswa itu pasti siswa-siswa itu kayak merasa eh kakak dari ruang-ruang gitu ada yang kita foto ada yang bilang dia rincis gitu-gitu jadi banyak pengalaman-pengalaman yang berharga dan bisa membantu siswa-siswa juga untuk meningkatkan prestasinya gitu itu yang paling aku tekanan iya lama sih kalau misalnya kita jumpa murid jumpa maksudnya orangnya beda-beda gitu kan itu kan kita kayak juga nambah kayak warna-warna kehidupan kita pengalaman juga jadi kalau misalnya kita baik ya pasti siwa-siswa juga baik gitu dan kita sepasti nanti pernah gak sih kakak ngerasa gak mood gitu? mungkin pernah merasa gak mood terus gimana? ada ada satu hari atau berapa hari gitu kan atau mungkin ada keadaan yang buat kita jadi bad mood jadinya kan pernah sih tapi kalau misalnya kakak sendiri ketika kakak masuk kelas itu kakak lepas semua masalah-masalah kakak kakak harus menampilkan yang terbaik untuk siswa-siswa jadi ya walaupun kakak sedih walaupun bad mood walaupun galau walaupun apa tetap di depan siswa itu kakak ya tetap biasa seperti biasa gitu karena kita tuh mau menyampaikan sesuatu yang baik kan sama siswa kalau misalnya kita baik responnya sama siswa siswa pun pasti baik sama kita gitu dan mereka pun ingat juga sama kita gitu iya aku juga karena udah pernah ngajar juga ngomong langsung ke kuriknya aku udah bisa pengalaman lah ya tapi tetep bedalah rasa juga mungkin itu aja guys dari kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan mungkin ada pertanyaan boleh juga Ami juga terbaik pengalaman juga dari beberapa bulan terjadi dua bulan eh beberapa eh dua bulan ya dua bulan udah akhirnya lima bulan dan itu aja assalamualaikum warahmatullahi jangan lupa subscribe ya channel itu aku ya Hayati ya ya